Halo semuanya, balik lagi dengan Gaggenwex disini Kali ini Gaggenwex akan bahas produk yang keren banget Yaitu LED Projector Mengapa sih saya bahas ini? Karena kita kan lagi diam di rumah dan butuh tontonan yang menarik-menarik Nah, kalau kalian punya api yang kecil atau enggak Pengen merasakan sensasi menggunakan LED Projector Ini saya rekomendasikan ya Ini harganya cuma sejutaan Dan kalian bisa beli nanti saya taruh linknya di deskripsi Dan apa sih spifikasi dari LED Projector ini? Tentunya ukurannya kecil Dan kalau kalian ketahui, Projector yang besar-besar itu harganya 2 juta sampai 3 jutaan Sedangkan ini cuma 1 jutaan Dan file yang disupport oleh LED Projector ini Yaitu MP3, WMA, OGG, ACC, Black, AP, and WAP Untuk fotonya bisa jepek, PNG, dan video supportnya 3GP Kayaknya enggak ya? AP, MKP, MP4, dan lain-lain Oke Dan speknya ya enggak gitu Wah, saya nama juga proyektor kan untuk output aja Disini Untuk image teknologinya TFT LCD Untuk resolusi layarnya 1920 x 1080 LED Manual operation Oke Dan batasnya disini 1600 mAh Inputnya bisa microSD, USB Dan outputnya bisa earphone Oke, kita langsung aja Buka produknya pastinya Oke, kita langsung keluarin Kosong ya Dan di dalam boxnya kita dapat Tentunya Proyektornya Ukurannya segini Tangan saya segini Saya terus dulu Terus kita dapat User manual tentunya Dan ini perlu banget dipelajari Karena ini produk Ya, baru lah saya bahas Dan Baru juga di unboxing Dan disini kita dapat Adapter charger Dengan output di 12V 2500 mAh Dan di dalamnya kita dapat Remote nya Untuknya seperti ini Dan kita dapat dudukannya Kayak film robot itu loh Keren tau gak Keren juga kan Dan kita dapat Kabel Oke Ini buat ke TV biasanya ya Outputnya Atau gak ke Layar Bisa juga Dan ini apa ya Oh ini Quality Sedikit aja Kita langsung rakit aja Produknya Nah Sebelum itu Saya rapikan dulu Mejanya Biar rapi dulu Ini kan gampang Tinggal masukin Dudukannya disini aja Oke Ini dia produknya Tampilannya Seperti ini Dan Di depan sini Ada Kain ya Yang saya Seperti kain sopa Warna abu Hitam Dan disini Untuk Kacanya Untuk lensanya Nah ini bisa manual Seperti ini ya Untuk besar yang kecilin Dan disini ada Tombol power Untuk hidupinnya Zoom In Blur ya Nah ini Zoom out Oke ini pause Dan disini Untuk Keluarin udara panasnya Seperti LED projector Pada umumnya Dan disini Apa ini ya Kasih tepat banget Teri ya Untuk charging Kesini Nah betul Disini Ada Colokan Colokan Ini Ada micro SD Ada HDMI Ada USB Dan disini Untuk tombol power Disini untuk jack audio Disini untuk input AVI nya Oke Jadi ini harus dibuka Kita langsung aja Colok Tapi sebelum colok Kayaknya ini si baterai Kita coba hidupkan dulu Eh salah Dan ternyata Baterai sudah habis Saya charging dulu Oke Kita tes aja langsung LED projector Mini ini Untuk penghidupannya Cara yang gampang banget Tentunya harus colokin disitu dulu Dan hidupkan di bagian sini Di tombol powernya Oke ini sudah hidup Untuk tampilannya Seperti ini Ini saya pakai background Yang agak gelap Jadi gak maksimal banget Ntar saya pindahin Pakai yang lebih cerah lagi Kita matikan lampunya Oke Tampilannya seperti ini Untuk besarinya Kalau sudah mentok Disini untuk ngatur Apanya Untuk ngatur Untuk Biar gak ngeblur Ngeblur gitu Kalau kita Lalu tinggikan nih Ngeblur Kalau ini Kita pasin Biar kelihatan tulisannya Dan disini Saya sudah Pasang gininya Videonya juga Sudah ada videonya Ini terlalu kecil ya Saya coba pindahin Ke yang lebih Besar lagi Tempatnya Oke ini kita tes Di Halam Di halam Di tempat yang gelap ya Tampilannya Seperti ini Disini Ada movie Ada foto Ada musik Dan text Dan untuk textnya ini Bukan microsoft web Maksudnya bukan book Dan ini dia Tampilan Dari Projectornya Ya Simple banget Disini ada movie Ada foto Ada music Dan ada text Dan untuk textnya sini Bukan untuk Docs Atau gak Excel Jadi Cuma text TST aja ya Dan untuk inputnya Disini ada HDMI Dan AP Nah Itu aja ya Biasanya yang universal sih Menggunakan HDMI Dan untuk settingnya Disini ada Projector mode Dan normal Front Normal back Import front Dan import back Itu aja sih Untuk modenya Seperti ini aja Nah ini ya Nih Kita ini balik Ya gini jadinya Jadi tinggal Ngikutin Arah Ya gimana maunya Dan disini ada Image scaling Kita coba test ya Biasanya untuk Merubah scaling ya Tapi ini gak berubah Berubah ya Oke lanjut aja lah Aspek Rasio Disini bisa 4.3 Bisa 16.11 16.9 Bisa saya Gak keliatan ya Ini udah Maksimal banget nih Untuk Picture mode Disini ada Contrast Ada Brightness Ada color Ada Subness Ada thin Setingan biasa Dan disini ada OSD Language Oke Ini bahasanya ya Pengen apa ya Pake English aja ya Kalau jawaban ini Gak kebaca ntar Dan disini ada Software update We can detect software Ada factory reset Ada auto sleep Misalkan 4 jam 6 jam Dan 8 jam Oke Kita langsung aja Tes Nonton video Dan sayangnya Disini Gak ada Buat nge-link ke Handphone ya Jadi harus pake Hardware Jadi kalau Menggunakan Wifi Ini gak Mendukung Apa ya Mircress Namanya Mircress Lupa saya Mircress itu gak Mendukung disini Jadi harus manual Banget Dan kita tes Nonton Film Dan disini Dan disini Sudah build Nah ini ya Sudah isi suara ya Di proyektornya Jadi gak perlu Beli speaker lagi Pelangnya Seperti ini Dan ini bisa Besarin sama Ngecilin Dari remote Ini gak Kletal remote Ini ya Ini 40 aja Segini suaranya Jadi Kalau buat Nonton film Ini Enak banget Apalagi Ngidupinnya cepat banget Sekitar 10 detik Masih oke banget ya Buat nonton film Eh gambarnya Saya lupa Entah Kok udah keklus aja Untuk gambarnya sih Ya Proyektor pada umumnya Apalagi Disini kan Dia cuma TFT LCD Ternyologinya Biasa aja Ini ya Contohnya Ini kan Bercek-bercek gitu ya Untuk gambarnya Tapi kalau Buat seru-seruan Buat keluarga Buat nonton Sama anak Ini Keren banget Pokoknya Kita lanjut aja Buat foto Disini juga Bisa buat foto Tampilin foto-foto Tampilin seperti ini ya Contohnya Ya buat Mutar kenangan Kenangan Mesti bisa juga Kenangan mantan Juga boleh Dan disini bisa Denger musik Untuk text-nya Untuk text-nya Saya sudah Tambahin Docs Dan Nggak Nggak mau Ya Harus TXT Jadi Kalau kalian Kalau kalian Pengen Powerpoint Atau Nggak Pengen Nampilin Excel Itu harus Pakai Inputnya HDMI Nggak bisa Nggak bisa mengandalkan Proyektor ini Kita langsung aja Kesimpulannya Gimana Dan untuk kesimpulannya Produk ini Lumayan oke Juga dengan harga 1 juta rupiah Menurut saya sih Dengan harga segini Ini produknya Keren banget Apalagi Desainnya yang Kayak Gurita-gurita Gitu ya Dan Ya Tombolnya Simple banget Dan disini Susah banget Untuk Pakainya Kalian harus Pakai Remote Nah ini ya Harus pakai Remote-nya ini Karena kalau Nggak pakai Remote-nya Ini Wadah Parah banget Susah banget Dioperasikannya Dan Untuk Pesari kecil ini Masih manual Ya Biasanya sudah Digital ya Ini masih manual Dan untuk Inputnya Disini Cuma bisa Pakai Yang HDMI Dan AVI Ini Pakainya Nggak bisa Pakai Smartphone Langsung ke sini Kalau saya pakai Wi-Fi Nggak ada Nggak ada Fiturnya Kalian harus pakai Dongle HDMI Ke USB Type-C Atau nggak USB Micro-USD Itu ya Micro-USB Ya Mungkin sekian dulu Produk Gaget Max Kali ini Tentang Pembahasan LED Projector Dengan harga 1 jutaan Ya Terima kasih sudah menonton Siapa ingin beli Langsung aja Cek di link Deskripsi Sudah diarahkan Nanti Ke Websitenya Ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Subscribe Dan like Sampai jumpa Sampai jumpa Nanti Sampai jumpa